Ya, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Sahabat gedang siang dimana saja Anda berada Kali ini tepat tanggal 23 Maret Sudah hampir satu minggu Sekolah di seluruh Indonesia Dari sahabat membar oke bisa jadi terkategori diliburkan Karena satu, mewabahnya virus corona Yang dimana sudah mewabah di seluruh dunia Tapi hadapi ini dengan santai Jangan terlalu panik Karena mungkin semua ini ada hikmahnya Di balik adanya virus corona tersebut Terus selama satu minggu ini sudah berlalu Berarti isolasi anak-anak sekolah ini Maka punya waktu satu minggu lagi Ya, kendaraan dari soal Dari Bupati Karawang dan Gubernur Jawa Barat juga Selama dua minggu Tapi ada kabar berita terbaru Mungkin bisa ditambah Masa isolasi tersebut Dan bisa jadi sampai di Bulan Mei Dan semoga kita berharap dan kita berdoa Semuanya akan baik-baik saja Dan cepat berlalu Dengan sebagainya Manas semestinya yang kita harapkan Karena ini mengkhawatirkan semuanya Di Indonesia puncaknya Ya, itu adalah tanggal Mungkin bisa jadi di bulan Mei tersebut Itu kita sudah Ada bulan puasa Kita sudah di Apa Ya, di Ramadan Terus juga banyak sekali Aktivitas ya Aktivitasnya apa? Yang pertama ya itu Arus mudik bisa jadi Karena penjelang Mulut fitri Jadi, semoga Kita doakan Kita berdoa Dan kita ngomongan Kepada Allah SWT Semoga Sebelum Ramadan Virus Corona tersebut Makhluk Allah tersebut Semoga segera berlalu Dan kita bisa Dengan Nyaman Untuk melakukan ibadah Ibadah Lainnya Khususnya nanti Ketika di bulan Ramadan Dan info terbarunya adalah Mungkin Info terbarunya Baca di Info Karawang Itu tidak boleh Mengadakan acara Sebut saja Acara Hajatan Hajatan tersebut Dilarang Jika ada yang melakukan Hajatan tersebut Akan dikenakan sanksi Dipedana Selama satu tahun Sembatnya seperti itu Terus juga Ini mungkin itu Di Kerawang Kota ya Tapi belum berlaku Di Pelosok-pelosok daerah Contohnya tadi Di daerah sana Saya lewat Itu ada yang Melakukan Merayakan Apa Resepsi pernikahan Yang sangat megah Dan disitu Pasti banyak orang Dan Khawatir Dari banyak orang tersebut Virus itu bisa Menjalar Dan bisa Mewabah ke semua Yang Tidak diinginkan Mungkin di bawahnya Dikenakan sanksi Bidana satu tahun Khawatir Mencegah Khawatir Akan seperti itu Ya makanya itu Salah satu Mencegah Mewabahnya Virus Corona tersebut Dan yang Ironis sekali Cuma Tidak tahu Di daerah yang lain Tapi Alhamdulillah Di daerah Sini Untuk tempat-tempat Ibadah Masih Tidak ditutup Masih Welcome Siapa saja Mau beribadah Tidak dibatasi Tapi mungkin Di tempat-tempat lain Itu sudah Ditutup Apalagi di Jakarta Masjid-masjid Ternama Masjid Istiklam Masjid-masjid Kemegang yang lainnya Mungkin itu Sudah Ditutup Dari Beberapa Mekan yang lalu Karena Salah satu Pencegahan Menyebar Virus tersebut Ya itu Memang harus Ditutup Terus juga Yang Pesannya Untuk semuanya Hadapi Ini semua Dengan Dengan Sabar Dengan Santai Tidak usah Panik Hadapi Biasa Saja Gitu kan Seperti Hidupan Biasa Saja Tapi Kita tetap Waspada Perlu Kita Berdoa Dan juga Melakukan Apa saja Yang dilarang Dan apa saja Yang tidak Diperbolehkan Insya Allah Kita akan Sehat Walafiat Selalu Jaga kondisi Badan Berolah Berolahraga Berolahraga Yang cukup Makan Makanan Yang Sehat Itu saja Pesannya Terima kasih Banyak Untuk Sahabat Bintang Siang Di mana Saja Beredat Terima kasih Banyak Tetap Semangat Dan Semoga Semoga Semua Dalam Lindungan Allah S.W.T Selalu Dan Kita Diberikan Kesempatan Untuk Menjalankan Ibadah Di bulan Suci Ramadan Semuanya Teman-teman Sahabat Bintang Siang Yang sudah Sakrai Yang sudah Berlangganan Semoga Kita Semua Bisa Melakukan Badah Di bulan Suci Ramadan Dengan Su Dan Kita Bisa Menikmati Kehusuan Tanpa Ada Rasa Khawatir Di bulan Suci Semoga Padai Pasti Cepat Berlalu Seperti Apa Yang kita Inyinkan Tentu Saja Di samping Itu Kita Juga Harus Berdoa Kepada Allah S.W.T Agar Semua Apa Yang kita Inyinkan Agar Cepat Berlalu Dan Sesuai Yang kita Inyinkan Terima kasih Banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sehat Selalu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih